Sejumlah mahasiswa dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia bertemu dengan komisi 10 DPR memprotes kenaikan uang kuliah tunggal. Mahasiswa menilai kenaikan ini tidak hanya berdampak pada universitas tapi juga keluarga mahasiswa. Salah satunya disampaikan oleh mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta. Tidak hanya memprotes kenaikan harga uang kuliah tunggal, juga ada penambahan golongan UKT semula mencapai 7, saat ini mencapai 10. Contohnya UKT tertinggi di Fakultas Vokasi mencapai 14 juta rupiah di golongan 10. Sekarang ini kita mencapai 10 golongan, yang mana seperti yang mungkin saya rasakan, saya sebagai mahasiswa dari Fakultas Vokasi dengan keterbatasan fasilitas, keterbatasan sarana-prasarana, bahkan UKT tertinggi di Fakultas Vokasi itu mencapai 14 juta, itu di golongan 10. Kalau dibayang-bayangkan dengan alasan mereka karena semua naik, kondisi dengan inflasi, dirasa yang merasakan itu bukan hanya universitas, tapi orang tua yang menjadi bapak dan ibu dari mahasiswa pun merasakan seperti itu, jadi dirasa itu akan semakin menyiksa mereka. Keluhan soal UKT ini juga disampaikan oleh Ketua BM Universitas Jenderal Sudirman di rapat dengar pendapat bersama Komisi 10 DPR. Ia menyebut kenaikan UKT di Universitas Jenderal Sudirman mencapai 500 persen. UKT di unsur ini naik melambung sangat jauh tinggi, naik bisa 300 sampai 500 persen. Contohlah di Fakultas saya sendiri, saya dari Fakultas Peternakan, itu yang sebelumnya 2 juta 500 rupiah, sekarang naik menjadi 14 juta, itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana kita tidak marah dengan hasil seperti itu, gitu. Akhirnya di tanggal 3 Mei kemarin itu kita audiensi terakhir dengan pihak rektorat, sebelumnya peraturan rektor nomor 6 tahun 2024 sudah dicabut, ini adalah peraturan yang mengatur tentang UKT ini, dicabut diganti dengan peraturan rektor nomor 9 tahun 2024. Tetapi digantinya pun menurut kami itu masih belum menjawab segala tuntutan kami. Contohlah balik lagi di Fakultas saya, itu hanya turun untuk golongan terbesarnya, untuk golongan terbesarnya hanya turun 81 ribu. Itu benar-benar menjadi keresahan kami. Sementara itu, mahasiswa Universitas Riau juga mengeluhkan tingginya uang kuliah tunggal. Mereka menilai kenaikan UKT tidak logis. Contohnya, mahasiswa dengan penghasilan orang tua sebesar 2 juta rupiah, tetap harus membayar UKT golongan 8 sebesar 8 juta 700 ribu rupiah. Hari ini sudah tidak logis lagi, kami yang mungkin secara letak geografis cukup jauh dari ibu kota, merasakan UKT itu sangat tinggi sekali, Bapak. Tuntuan UKT tersendiri itu tidak fleksibel dan tidak mencerminkan keterbukaan. Bahkan teman-teman yang mungkin calon mahasiswa baru, secara ekonomi keluarganya yang cuma 2 juta per bulan, itu dikenakan UKT 8, Bapak Ibu. UKT 8 di Undri itu angkanya 8 juta 700. Jadi secara hitung-hitung saja perlu 4 bulan gaji orang tuanya baru bisa membayar UKT. 50-an mahasiswa melaporkan untuk tidak lanjut sebagai mahasiswa baru. Kemendikbud Ristek Dikti menanggapi protes uang kuliah tunggal yang dinilai mahal. PLT Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud menyatakan bahwa pendidikan tinggi merupakan tersial education atau pilihan yang tidak masuk wajib belajar 12 tahun. PLT Sekretaris Direkturat Jenderal Pendidikan Tinggi Kemendikbud, Cici Sri Cahyandari, menyebut bahwa pendidikan tinggi di Indonesia belum bisa gratis seperti di negara lain. Alasannya karena bantuan operasional perguruan tinggi negeri BOPTN belum bisa menutupi semua kebutuhan operasional. Cici juga menyatakan pendidikan tinggi tidak masuk wajib belajar 12 tahun dan merupakan pendidikan tersier atau pilihan. Kenapa penelenggaraan pendidikan itu memenuhi standar kemungkinan? Tetapi, dari sisi yang lain, kita bisa melihat bahwa pendidikan tinggi ini adalah terseri education. Jadi, bukan wajib belajar. Artinya, tidak seluruhnya lulusan SLTA, SMK itu wajib masuk perbulan tinggi. Ini sifatnya adalah pilihan. Berkaitan dengan pendidikan tinggi, Saudara, sebelumnya pada Januari lalu Presiden Jokowi mengaku kaget karena menerima laporan angka rasio penduduk Indonesia berpendidikan S2 dan S3 hanya 0,45%. Jokowi menyebut angka rasio itu sangat rendah dibandingkan negara tetangga seperti Vietnam dan Malaysia. Dan rasio penduduk berpendidikan S2 dan S3 terhadap populasi produktif itu juga masih sangat rendah sekali kita ini. Saya kaget juga. Kemarin dapat angka ini saya kaget. Indonesia itu diangka 0,45%. 0,45%. Negara tetangga kita, Vietnam, Malaysia, sudah diangka 2,43%. Negara maju, 9,8%. Berdasarkan data Kemendikbud, lulusan SMA atas derajat di tahun 2020 sebanyak 4,3 juta. Angka ini naik di dua tahun berikutnya menjadi 6,6 juta orang dan 6,7 juta orang. Meski jumlahnya besar, angka kelulusan SMA terbilang kecil mengingat penduduk Indonesia yang jumlahnya mencapai 270 juta orang. Lalu bagaimana dengan tingkat kelulusan di jenjang sarjana, sodara? Di tahun 2020 ada 1,042,000 orang lulus S1. Di tahun 2021 jumlah meningkat menjadi 1,158,000 orang. Sementara di tahun 2022 yang lulus sarjana sebanyak 1,282,000 orang. Serupa dengan lulusan SMA, meski jumlahnya besar, angka kelulusan sarjana ini boleh dikata sangatlah kecil, mengingat penduduk Indonesia yang jumlahnya ini mencapai 270 juta orang. Sebelumnya dari Kemendikbud sempat menjelaskan bahwa uang kuliah tunggal ini dibayarkan setiap semester atau setiap 5 sampai 6 bulan. Hari ini, sodara, badan eksekutif mahasiswa dari berbagai kampus ini bertemu dengan Komisi 10 DPR untuk memprotes UKT Mahal. Apa yang dihasilkan dari pertemuan tersebut kita perbincangkan bersama dengan Syaiful Huda, Ketua Komisi 10 DPR dan juga ada Cecep Darmawan, Pengamat Pendidikan. Selamat petang, Bapak-Bapak sehat selalu. Selamat petang, Mbak Nilo sehat selalu. Saya ingin ke Pak Syaiful dulu. Pak Syaiful, setelah tadi pertemuan dengan mahasiswa, mendengar keluhan langsung yang disampaikan oleh para BEM ini, Ketua BEM ini, apa langkah lanjutan dari DPR? Ya, sebenarnya Gayung bersambut. Sebelumnya kami sudah merespon keras sebenarnya menyakut soal kenaikan UKT mendadak. Itu-itu mendadak. Kami pun di Komisi 10 cukup kaget sekali dengan ada skema baru kenaikan UKT. Nah, tadi sebenarnya kulminasi dari aspirasi yang disampaikan oleh para mahasiswa hampir sebulan setengah terakhir. Kami tadi sampaikan salah satu respon yang kami ingin cepat direspon oleh pemerintah. Kita minta pemerintah, terutama Kementikbud, untuk mencabut Permen nomor 2 tahun 2024. Karena di situ mengatur terkait dengan standar UKT atau standar Satuan Pembiayaan. Disitulah lalu menjadi rujukan dari para rektorat, para pihak kampus, yang lalu mentafsirkan bahwa diperbolehkan untuk melakukan penaikan UKT. Itu yang pertama. Yang kedua, kebetulan dua hari sebelumnya, karena kebetulan kami baru masuk masa sidang, masa sidang kelima ini, kami merespon terkait dengan dinamika pembiayaan pendidikan kita yang terus naik ini, kami sudah membentuk panja pembiayaan pendidikan. Jadi panja ini akan bekerja selama dua bulan ini untuk memastikan pemerintah harus punya standar, batu yang lalu tidak bisa diotak-atik di tengah jalan bagi kampus manapun, termasuk bagi sekolah manapun. indeks biaya pendidikan kita ini penting untuk ditetapkan oleh pemerintah supaya volume APBN kita betul-betul diafirmasi untuk pendidikan. 20 persen pendidikan kita yang setara itu dengan 665 triliun, yang dikelola oleh Kementikbud hanya 85 triliun. Jadi masih jauh sekali. Dan itulah lalu kenapa termasuk berisiko terhadap pembiayaan pemerintah terhadap perguruan tinggi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kami ingin mempertegah secara pandang Kementikbud melalui Prop Cicik, bahwa pendidikan tinggi adalah tertiary education, itu dalam banyak hal salah itu. Itu tidak relevan lagi untuk disampaikan. Kalau cara pandang ini dipakai oleh Kementikbud, itu berisiko betul bagi masa depan anak-anak kita untuk bisa melanjutkan jenjang perguruan tinggi. Karena itu kita minta statement itu untuk bisa dicabut dan diklarifikasi supaya clear bahwa cara pandangnya menubuh dan menempatkan pendidikan tinggi hanya sebagai tertiary education. Itu tidak relevan lagi untuk dipakai standar itu. Bahkan semestinya dengan indeks tadi itu, angka rasio yang masih kecil itu, semestinya menjadi picu bagi pemerintah untuk menaikkan anggaran pendidikan yang semestinya menjadi hak warga negara kita. Baik, saya tahan dulu di sana Pak Saiful, saya ke Pak Cecep dulu. Kalau Pak Cecep sendiri melihat bagaimana ini, apa yang bisa anda cermati dari apa yang muncul belakangan ini? Kenaikan disebutkan tadi oleh Bem Undri ya, sampai 500 persen kenaikannya. Ya, ini menurut saya pemerintah harus cepat turun tangan ya. Karena nampaknya Kang Saiful nih, ya kampus-kampus makin mahal. Padahal Presiden kan sudah ngingatkan tuh, kita pah ya lulusan kita itu dibanding dengan negara lain, khususnya di S1, S2, S3, masih tertinggal. Dan data dari kita juga kan yang melanjutkan dari SLTA ke perguruan tinggi itu hanya 31 persen. Nah, itu kan artinya, ya, rata-rata lama sekolah kita yang juga masih jauh, ya, masih 8, sekian. Ini kalau perguruan tinggi makin mahal, artinya ini sudah terjadi liberalisasi. Diserahkan pada pasar. Apalagi tadi ya, dari Kemendikbud menyebutnya apa? Tersier. Menurut saya betul, keliru harus dicabut tuh. Ya, itu berbahaya itu bagi bangsa dan negara. Seakan-akan lepas tangan. Ya, dan pendidikan kan masih ranah publik dan tidak boleh pendidikan menjadi swastanisasi, liberalisasi, ya. Jadi, persoalan utama menurut saya, saya sepakat nih Pak, saya Pol, ya. Persoalan utama itu tadi yang disebut berapa? 85 triliun ya, untuk pendidikan tinggi. Itu terlalu kecil. Oke. Dan, nomin selatur 20 persen pendidikan nih, persoalannya di sini. Ini yang harus dikaji ulang, ya. Nah, bagaimana 20 persen itu tepat sasaran, jangan lagi dibabani oleh gaji guru, gaji dosen, dan nomin satu lain di luar operasional dan investasi untuk pendidikan. Jadi, DPR, nah, untuk ke depan nih, yang 20 persen itu khusus lah untuk investasi dan operasional pendidikan, persekolahan, dan kampus. Di bawah Kementerian Pendidikan, ya. Dan Kementerian lain, tentu juga mungkin itu juga ada pendidikan, tetapi untuk operasional dan investasi. Yang keduanya, kampus juga harus dievaluasi. Sebenarnya kami, ya, saya yakin lah, BIN 60-an ini juga nggak mau, kata itu mahal-mahal. Ya, tetapi karena bantuan dari pemerintahnya tadi, ya, sedikit, tidak cukup. Yang pentingnya juga sebetulnya kampus harus kreatif. Jadi, awalnya dari situ dulu, soal anggaran yang tidak proporsional untuk pendidikan ini, begitu, Pak Cecep, Anda menilai. Maka ada lonjaknya ini. Betul, tidak proporsional dan tidak berkeadilan. Bayangkan, ya, 85 tl. jadi apa untuk penggunaan tinggi kita? Kalau kita hitung semua nilai suasana, kan ada 4.500-nya. Betul ya, Pak Cecep, kurang lebih segitu. Oke, oke. Apa? 85 tl. jadi ini, kalau tadi Anda menyatakan bahwa ada beberapa catatan yang akan Anda sampaikan pemerintah, kapan ini kemudian Kemendikbud akan dipanggil untuk kemudian segera merevisi misalnya atau membicarakan lebih detail soal anggaran pendidikan ini? Panja Pembiayaan Pendidikan sudah kita bentuk dan mulai minggu depan kita akan memanggil pihak Kemendikbud. Karena kita ingin semua hasil rekomendasi panja yang rencana hanya 2 bulan ini, biasanya agak panjang panja, tapi ini kita perpendek, supaya semua asumsi RAPBN tahun 2025 sudah menggunakan cara baru dan menggunakan alokasi baru. Kalau tidak, pasti akan tidak ada penyelesaian. Karena itu kita menuntut, sebenarnya isu soal 20% sudah lama, terus kita suarakan. Tapi sekali lagi, belum menemukan momentumnya. Tadi saya sampaikan 85 triliun itu keseluruhan Prof. Cecep yang untuk perguruan tinggi hanya 35 triliun. Nah, apalagi itu banyak. Ini kalau DPR mendorongnya mau gimana nih? Kan sekarang anggaran untuk pendidikan itu di angka 20%. Kalau DPR mau mendorong menaikkan jumlahnya lebih dari 20% atau pembagiannya yang lebih proporsional ke pendidikan tinggi atau bagaimana Pak Scheffel? Lebih kepada porsi yang harus dikelola oleh Kemendikbud, harus diperbesar. Berarti menambah lebih dari 20% anggaran pendidikan gitu? Nggak usah. 20% itu tadi saya sampaikan setara dengan Rp665 triliun. Yang dikelola oleh Kemendikbud hanya Rp85 triliun. Kita ingin tahun depan dari Rp665 triliun 20% mandatory spending untuk pendidikan itu paling tidak dikelola oleh Kemendikbud Rp250 triliun. Kalau itu terjadi, kalau itu terjadi biaya operasional yang bisa diberikan pemerintah kepada kampus-kampus bisa sesuai dengan kebutuhan. Karena itu tidak akan ada lagi judul mahasiswa protes gara-gara UKT dinaikkan dan bahkan mendadak seperti tahun ini. Atau tidak bisa lanjut kuliah karena masalah UKT yang begitu tinggi. Itu kan yang jadi... Persis. Tapi itu hal yang possible tidak sih Pak Scheffel? Mungkin tidak itu kemudian bisa dialokasikan untuk anggaran 2025? Sangat mungkin. Kalau ada komitmen bersama bahwa soal pendidikan adalah prioritas dan tulang pembelum masa depan kita sangat mungkin. Karena kami kan pada posisi ini tidak sepenuhnya itu. Dari Rp665 triliun kami harap mengkomendasikan tolong coba ditambahkan deh Kementikbud tidak Rp85 triliun tapi Rp200 triliun. itu saja sudah bisa menyelesaikan beberapa isu pokok pendidikan kita. Termasuk urusan UKT yang hari ini menjadi kebanyakan. Oke. Cecep, kita kan bicara 2045 Indonesia Emas. Tentu kita membutuhkan orang-orang yang atau anak-anak yang punya pendidikan yang bagus, edukasi yang bagus untuk menciptakan Indonesia yang lebih hebat. Tapi di tengah situasi ini kan jadi pertanyaan mungkin tidak sih kita bisa menciptakan Indonesia Emas itu, meraih Indonesia Emas itu. Anda melihat apa yang bisa step by step yang bisa dilakukan oleh pemerintah mulai dari sekarang? Ya, saya kira ini momentum baik ya di 2025 karena di 2024 ini harus segera menyusun untuk 2025 RPJP termasuk bidang pendidikan. Catatan saya di RPJP kemarin tidak ada bidang pendidikan tapi bidang SDM. Saya berharap Pak Sayapol ya dengan kawan-kawan pendidikan munculkan. Masa bidang lain ada secara khusus tapi pendidikan kenapa dibungkusnya oleh pengembangan sumber manusia. Satu saja bidang pendidikannya dikeluarkan di situ. Yang kedua fokus bagaimana Indonesia Emas roadmapnya per lima tahun di RPJM-nya nanti. Sehingga termasuk anggaran pendidikan saya mendukung betul 20% itu harus untuk operasional investasi saja. Jangan dengan yang lain-lain. Jadi kalau nanti masih UKT-nya mahal-mahal-mahal itu bukan Indonesia Emas saya khawatir jadi Indonesia cemas nanti kalau begitu. Jadi supaya Indonesia-nya tidak cemas dan jadi Indonesia Emas ya anggaran pendidikan tolong 20% untuk investasi dan operasional pendidikan. Itu yang paling penting dimulai ya. Dan orang-orang yang dari kelompok marginal ya dibantu betul dapat beasiswa. Kalau itu dilakukan insya Allah Indonesia Emas. Baik kita tentu menantikan ini. Kami juga sudah mencoba sebenarnya untuk menghubungi dari pihak Kemendikbud namun sampai dengan kita menayangkan saat ini pihak dari Kemendikbud belum bisa dan belum berkenan untuk bisa kita wawancara di Sampai Indonesia malam. Terima kasih Ketua Komisi 10 DPR Bung Saiful Huda dan terima kasih juga Pak Cecep Darmawan pengamat pendidikan sudah berbagi pandangan bersama kami.